Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Saya bacakan Dari media online Aceh Dot tribunews dot com Dengan judul Pinjam 70 juta rupiah ke bank Pensiunan PNS ini kaget Utangnya jadi 1,2 miliar rupiah Pihak bank Dilaporkan Seorang pensiunan pegawai negeri Sipil tak menyangka Bahwa dirinya harus menanggung bebang Utang yang cukup besar Utang dari pinjaman ke pihak bank Yang semula hanya bernilai Puluhan juta malah menjadi Milyaran Kejadian itu dialami oleh Undang Siregar seorang pensiunan Guru di SMA Negeri Empat Medan Sumatera Utara Diwartakan tribun medan Jaringan serambinyus dot com Rabu 17 Maret 2022 Undang Siregar mengatakan Saat ini dirinya menanggung Utang sebesar 1,2 miliar lebih Atas jaminan SK pegawainya Pada bank mandiri taspen Padahal menurut pengakuannya Ia hanya menerima 70 juta rupiah Dijelaskan undang Lilitan utang yang dia alami ini Berawal saat dirinya ditawari Pinjaman 210 juta rupiah Oleh pihak bank tersebut Dia menyebut pihak bank Terus mengejarnya Agar mau mengambil pinjaman Hingga akhirnya terjebak Namun setelah menandatangani Perjanjian pinjaman Jumlah uang yang diterima Hanya 70 juta rupiah Karena sering terus ditawarin Kebetulan tergiur Jadi terpinjam ladang Saat itu Saya meminjam 210 juta Namun baru dikasih pihak bank 70 juta Tapi saya harus membayar Sebesar 1,2 miliar Ucapnya Seperti dilansir Dari Tribun Medan Kamis 17 Maret 2022 Merasa kaget Undang Siregar pun berusaha Menemui pihak bank Yang telah memberikan Pinjaman dana tersebut Namun sayang Pihak bank disebut Belum memberikan Solusi yang jelas Padahal kata Undang Siregar Sebelum bank memberikan Pinjaman Selak sales kredit Selalu membujuk-bujuk mereka Untuk meminjam uang Sebelum kreditur Meminjam uang Malah dibebani Dengan nilai Pembayaran utang Yang jauh Dari jumlah pinjaman Kami diancam-ancam juga Ada nomor Tidak dikenal Menghubungi Kata Undang Siregar Kasus ini pun Dilaporkan Kepolda Sumatera Utara Yang tertuang Dalam laporan Polisi STT LP Garing B Garing 432 Garing Angkar Mawit 3 Garing 2022 Garing SPKT Garing Polda Sumatera Utara Tertanggal 7 Maret 2022 Laporan itu Diajukan Oleh Undang Siregar Bersama puluhan Pensiunan Guru Dan PNS Tempat Yang Merasa Ditipu Oleh Pihak Bank Sementara itu Firdaus Tarigan Kuasa Hukum Para Pensiunan PNS Yang Terjebak Utang Besar Dengan Pihak Bank Bersangkutan Menyebutkan Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Medan Diduga Telah Merekayasa Data Dan Menjebak Para Pensiunan Dia mencetuhkan Kasus Pinjaman Undang Yang Meminjam 200 Juta Dan Diberi 70 Juta Rupiah Namun Utangnya Malah Jadi 1,2 Miliar Saat Dilihat Di Rekening Koran Ternyata Tertera Pinjaman Uang Hingga Beberapa Kali Yang Tidak Dilakukan Sama Sekali Oleh Yang Bersangkutan Bahkan Disitu Tertera Kalau Pinjaman Disetujui Oleh Istri Korban Terus Saya Lihat Ada Pinjaman Lagi Pinjaman Lagi Tentunya Ini Ada Indikasi Pemalsuan Penipuan Penggelapan Dan Kejahatan Perbankan Kasus Kosa Hukum Korban Firdaus Tarigan Rabu 16 Maret 2022 Dia Menduga Pihak Bantur Sebut Sengaja Menipu Para Pensiunan Hal Itu Dilihat Dari Jadwal Pemotongan Yang Tidak Diketahui Kapan Berakhir Hingga Mengakibatkan Pensiunan Tak Lagi Menerima Gaji Akibat Habis Dipangkas Utang Pemotongan Tidak Pernah Diperhitungkan Sehingga Tidak Tau Kapan Ini Berakhir Pinjaman Tersebut Ucapnya Ada Korban Lainnya Rupanya Bukan Bukan Hanya Undang Saja Yang Mengalami Kejadian Tersebut Sejumlah Pensiunan Guru Dan PNS Lain Di Wilayah Setempat Juga Dilaporkan Terjebak Utang Yang Tak Masuk Akal Dengan Pihak Bank Tersebut Yus Risal Karyawan Dinas Pendidikan Sumatera Utara Yang Juga Karyawan RRI Medan Juga Menyampaikan Hal Senada Dengan Undang Menurutnya Gegara Minjam Bersangku Utang Gaji Dari Hasil Bekerjanya Pun Tak Cukup Untuk Menutupi Utang Sampas Ini Saya Tidak Punya Gaji Lagi Karena Tingginya Tagian Utang Itu Padahal Saya Hanya Menerima Seper Empat Dari Nominal Utang Yang Mau Saya Pinjam Ucap nya Sementara Itu Jumiyati Guru SD Negeri 101 765 Kecamatan Percut Sejuan Kabupaten Deliserdang Justru Merasa Curiga Dengan Pihak Bank Bersangkutan Pasalnya Saat Dia Hendak Membayar Utang Pihak Bank Itu Malah Menolak Seharusnya Orang Bank Senang Mau Dilunasi Ini kok Malah Pihak Bank Tidak Menerima Jadi Maksud Mereka Biar Tagihannya Semakin Tinggi Begitu Karena Ini Saja Sudah Mencapai Milyaran Apalagi Sampai Lima Tahun Kedepan Kesalnya Sementara Itu Saat Dihubungi Oleh Tribun Medan Terkait Kasus Ini Salah Seorang Pegawai Bank Yang Disebut Menanggung Jawab Pinjaman Para Nasabat Tersebut Tidak Memberi Respon Begitu Begitu Juga Saat Dilayangkan Pesan Pia Whatsapp Pegawai Itu Tidak Memberikan Jawaban Sudah Dua Kali Dilaporkan Kasus Yang Dialami Sejumlah Pensiunan Guru Ini Ternyata Sudah Dua Kali Dilaporkan Kepolda Sumut Laporan Pertama Dibuat Oleh Undang Siregar Pada Juni 2021 Lalu Kemudian Pada 7 Maret 2022 Lalu Pelapor Atas Nama Amah Mengadukan Kembali Kasus Ini Dengan Bukti Lapor STT LP Garing B Garing 432 Garing Angkar Mawi 3 Garing Angkar Mawi 2022 SPKT Polda Sumatera Utara Sayangnya Laporan Para korban Ini Belum Ditindak Lanjuti Polda Sumatera Utara Pirdaus Selaku Kuasa Hukum Para korban Pum Menduga Bahwa Polda Sumut Tak Serius Menangani Kasus Ini Karena Ada Dua Laporan Ini Kalau Polda Sumut Profesional Terbuka LP Nya Itu Dibuka Laporan Sudah 6 Bulan Kalau Menurut Kami Sudah Seharusnya Dikirim Berkas Kami Ke Kejaksaan Ujar Pirdaus Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Mengatakan Pihaknya Masih Mendalami Kasus Tersebut Dia Menyebut Polisi Segera Memanggil Kedua Bola Pihak Polda Akan Mendalami Dan Menyelidiki Dan Tentu Akan Mengundang Klarifikasi Pihak Pihak Terkait Nanti Pejudik Yang Akan Menentukan Selain Melaporkan Kasus Ini Kepolda Sumut Diwartakan Pula Bahwa Para Korban Telah Menyurati Pihak Bank Mandiri Dan Bank Indonesia Terkait Dugaan Penipuan Yang Mereka Alami Mereka Meminta Bank Yang Membawa Nama Bank Milik Negara Ini Diperiksa Kebenarannya Apa Memang Bekerjasama Dengan Bank Mandiri Atau Hanya Berbadang Hukum Koperasi Demikian Kawan Hati Masalah Utang Ini Bagi Videonya Kawan